Bersambungan visitasi penilaian Aksesor akan melihat perwakilan guru yang mengajar di kelas Saat ini akan segera dimulai Supervisi bersama dengan guru MTS dan juga Aksesor dari visitasi akreditasi MTS Bagaimana kegiatannya? Yuk kita saksikan bersama Dua kelas supervisi yang dikunjungi Yaitu kelas 9I Cowok atau putra Dan 9I Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Yang berikutnya Standar Tendix 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 Terima kasih telah menonton 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 pemenuhan 8 santan itu pemenuhan pemenuhan apabila belum terkenuhi pengembangan apabila sudah terkenuhi begitu pemenuhan jadi bapak dan ibu dalam program sekolah itu namanya RKT RKJM RK ini apa RKM ya rencana kerja masyarakat seharusnya menghadu ke situ jadi ada berapa program dalam RKM itu ada 8 program 9 oleh pengembangan budaya dan lingkungan sekolah jadi program yang pertama apa jangan ditulis umum umum program pertama itu adalah pengembangan pengembangan standar isi apa rinciannya wih sebanyak sudah nyambung sebenarnya hanya berubah saya berkali apa program yang kedua pengembangan standar proses banyak itu yang ketiga pengembangan atau pemenuhan kalau belum terkenuhi pemenuhan standar SHL terus-terus sampai program yang kedelapan pengembangan standar penilaian yang kesembilan pertama pengembangan budaya dan lingkungan sekolah itu boleh yang sebenarnya itu sudah ada di SKL tapi ada yang tambah lagi ya karena ini punya kemasan boleh ya kebiasaan dan sebagainya jadi memang acu aja ke situ masih dalam standar pembiayaan saya belum melihat adanya apa namanya ada ada perdoman pengolahan sekolah itu kan ada sembilan apa tujuh ya saya lupa ada namanya tanpa sekitar pembagian punggah 10 kalender pendidikan kerja KTSP teman RKT RKM itu saya belum melihat adanya peraturan akademik ini sangat strategis Bapak Ibu jadi tulis Bapak Ibu peraturan akademik MTS 6 tahun Jakarta tahun pelajaran 2018-2019 apa isinya itu banyak di download juga banyak mau nganggap di sekolah lain nggak boleh dari bubi dari alajar ya apa itu nah disini itu sebenarnya peraturannya itu sudah ada hanya masih mencar-mencar pada berbagai dokumen pembagian tugas dulu ya itu nih menol di situ yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran di pembiayaan saya juga kurang nyambung ini karena aturan POP itu berbeda antara krisis dengan pengalaman saya juga agak terdengang ketika ngomong apa dia jadi kalau kepala matrasa itu sudah betul-betul menjadi pemegang kuasa anggaran di sekitar jadi satu tahun itu dikasih bro 1 miliar itu berapa miliar? 2,2 miliar jadi tugas manajerialnya memang sangat berat ya dan menurut permendikut terbaru nomor berapa saya rupa itu bahwa tugas kepala sekolah tugas pokok dan fungsi kepala sekolah kalau yang dulu itu ada enam sekarang itu hanya tiga satu manajerial yang kedua pengembangan bidang usaha dan yang ketiga supervisi terhadap pendidik dan pendidikan jadi kepala sekolah tidak lagi diwajibkan mengajar di kelas konsen moro-moro harus ngajar udah ngurusin yang lain-lain itu semuanya seterang harus ditengah kalau dulu, kalau dulu kan ke gini Bapak Ibu kepala sekolah itu hanya tugas tambahan dulu yang diberi tugas tambahan tidak proporsional tidak proporsional oleh karena tugas tambahannya lebih berat daripada tugas pokoknya sekarang sudah ada permendikut yang baru yang tugas pokok tunggal apa itu hanya tiga ya termasuk punggung nyambung pengelang perusahaan itu eh rivalennya itu 12 jam pelajaran jadi supaya lebih konsen mengurusi ya bagaimana kita bisa mengurusi hal lain oleh guru terutama ya kalau misalnya kepala lep berapa jam mau kajar dulu? 36 jam ya kapan ngurusin tepnya? gitu ya ini bukan berarti oh besok saya nggak mau kajar bukan itu mungkin sekarang masih seperti itu oleh karena kita masih bermasalah dengan rasio ya untuk lep dan perusahaan eh pembiayaan ya gitu tapi meski begitu ya prinsip-prinsip pokok pengeluaran keuangan itu kan kepesiensi efektivitas transparansi yang kutabel tetap harus kita lindung tinggi saya juga menyampaikan pesan bahwa tidak usah apa ya 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 tapi nanti saya salah ya misalnya ya tidak jadi nanti salah ya maksudnya ya oleh karena oleh karena walaupun sifatnya mungkin di luar dikelola oleh komite sifatnya supangan itu pun harus tetap kita kelola dengan baik dan dilaporkannya sehingga terpenuhilah tuntutan di akreditasi itu kan sumbernya cuma satu apa ada tidak ada di masyarakat karena takut tidak ada nah jadi nilainya terjelek padahal ada ada misalnya kita sumbangan masji atau untuk kegiatan keagamaan itu kan kita kelola sejauh itu bisa kita dilaporkan dua sumber dilaporkan ke dua pihak nilai satu sumber dilaporkan yang satu pihak yaitu C atau B jadi ya sekolah apakah sekolah boleh menerima sumbangan ini yang menurut saya sih boleh yang tidak boleh itu nah itu nanti mau dijatikan apa ya LSM saya bilang itu Bapak Ibu ya tadi penilaiannya sudah yang waktu itu itu terima kasih atas segala bantuan Bapak dan Ibu saya belum tahu nilainya dan kalau pun sudah tahu itu tidak boleh diberitahu hal ini oleh karena nanti kalau pun sudah tahu tidak akan segini akan segini akan segini akan ya Pak kalau menurut kalian sekarang tidak boleh tapi belum tentu itu nah tapi memang terus terah Bapak Ibu semakin semakin sudah tingginya nilai akreditasi sekolah itu nanti semakin bingung semakin bingung semakin bingung ini gimana nih ini akhirnya berarti nih Pak jika tadi harus sudah menyampaikan bahwa nilai akreditasi yang lalu itu 96 sekarang sudah di kotak aktif kotak aktif sana sini 92 kalau dulu 96 sekarang 92 atau 98 bukan berarti kinerja MTS ini turun oleh karena tangkarannya sekarang berbeda timbangannya berbeda jumlah 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 instrumennya berkurang tetapi tuntutannya lebih banyak nah berapa pastinya nanti ini terima kasih bapak ibu ya nanti kalau saya dilanjutkan ini senior saya gak bisa ditubuh ini Pak Aja katanya saya sudah tidak bisa bicara apa-apa harganya walaupun saya senior tapi fakarnya ada di sini berdua itu kan material sekolah setelah lama jadi saya itu cuma misalnya cuma menilai saja tapi isinya semua adalah biop jadi isilahnya senang saja saya cuma hanya kesimpulan apa nah kesimpulan aja ya yaitu apa semua sudah dipaparkan apa yang apa yang dinilai kalau ya apa itu wajah menurut saya pada dasarnya kedatangan kami ke sini itu terdua itu bukan menilai jadi jangan-jangan salah bukan menilai hanya mencocokkan saja apa yang bapak ibu buat ya saya tinggal mencocokkan aja tentunya mencocokkan itu kan ada yang cocok ada yang tidak ya tentunya saya sekalian kenapa kok ini tidak cocok di poin A atau poin sedian-sedian yang cocok ternyata ternyata apa yang bapak ibu buat ternyata di kami ada gitu ternyata hasilnya ada ya mungkin kemarin bagaimana supaya ya itulah mencocokkan jadi disini jangan disangka menilai saya dengan Pak Jiratnya bukan menilai kalau menilai hebat banget eh Bapak juga bisa menilai sekolah emang Bapak ini siapa ya jadi saya hanya mengejar mencocokkan saja apa yang bapak ibu nilai apa yang bapak ibu kirim yang dikatakan Pak Jiratnya sama dengan saya ada sekolah ini misalnya bagus sekolah ini bagus saya tidak 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 berbohong sekolah ini bagus itu namanya orang atau namanya lembaga tentunya ada hal-hal yang kurang tapi kekurangan itu tidak menjadi hal yang sangat patah memang saya tadi kan gua diarahkan ini UKS kok segini saya bilang oh rancangnya sekolah muridnya sekian juga tambah lagi saya kan itu udah bilang begitu kemudian ini kan MTS ya eh apa misalnya sekolah aja di ruangan bisa-bisa laki-laki perempuan nah kenapa ada di ruangan ini nah nyampur makanya ngomong-ngomong aja enak-ngomongnya dan saya yang lihat di sini ini kemudian kamar mandi nomor satu penilaian misalnya kamar mandi kamar mandi kamar mandi kita lihat di sini hampir lebih hotel kamar mandi kamar mandi hebat banget itu suatu hal dua zaman dulu nih zaman saya jadi kepala sekolah pak hadir aja belum kepala sekolah itu si ASS itu datang ke sekolah dia minta koensi kamar mandi dia lihat kamar mandinya kalau kamar mandinya jorok udah lihat langsung nilai itu udah gak bakalan dulu jadi kamar mandi duluan sehingga kita itu dulu kamar mandi yang kita online gak lihat isinya zaman dulu mah buru-buru dilihat lah tapi kalau sekarang hampir semua semua terutama ya kamar mandi itu gak dimana-mana yang namanya kamar mandi itu selalu yang utama karena kita lihat dari kebersihan itu otomatis dan juga saya tadi miruak osis juga miruak osis kok kosong coba deh biar biar abis ini kan ya kan supaya ada pemandangan supaya gak kosong belum ya itu jadi apa yang dikatakan pak hadir ajak itu memang benar ya tapi itu jangan bapak ibu bimung dan sebagainya sekolahnya juga baik ya sudah baik ya tinggal menambah atau memelihara ya dari sekiannya sudah cukup tamannya juga sudah bagus area bermainnya sudah ada belum lagi ada pertanaman pengobatan pak di buku di belakangnya udah lihat apa aja yang sakit pinggang ada sakit campuran pelayan ada sakit pemain tempat 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 kemudian juga ke sini penyambutannya juga luas biasa teramat tempat terima kasih misalnya tidak ada yang bercerong buat saya pribadi buku kalau paling puas kalau paling puas di rumah Ini saya katanya, kadang-kadang disitu tidak konsumsi, apalagi di jalan rumah sekolah, ini yang akan melayani. Ini saya tidak dilayani. Kalau membantu, masyarakat ini akan membantu, ini akan melayani. Kalau ngomong-ngomong, itu kan permintaan saya apa saja. Ini tidak dilayani, saya tidak. Ini pikiran bapak ini sekalian. Dan juga saya pribadi, saya pribadi raja, saya mau maaf, saya itu orang yang tidak bisa serius. Saya tidak bisa serius. Terutama sama Bu Atin. Bu Atin ini saya sampai malam, saya tidak tidur. Tapi saya bilang, semangat ini dibuat-buat. Aduh. Jadi beliau lah yang benar-benar mempertahankan, bahwa ini, Pak, saya berdua begini buat ini. Sebagai operator, benar-benar tanggung jawab. Jadi itulah, jadi saya mohon maaf lagi kepada Bapak Ibu. Saya hanya bercanda, Bu Atin jangan dibuat. Kalau saya tanya, Bu Atin masih betak suaminya. Masa-masa nanya doang. Saya nanya doang. Masih-masih, Pak, ya Allah. Kalau enggak, Pak, ya itu terserah. Saya merasa puas dari sekian akitasi, walaupun belum, ya tapi saya lihat, memang, dayasan Islam yang saya banggakan. Baru saya ketemu. Dari tahun 2006 dulu saya akitasi. Saya baru ketemu dayasan Islam yang seperti itu. Karena saya banyak, saya dayasan Islam itu yang saya temui. Sekarang saya bilang, saya enggak ngomong ya, di MTS, salah satu MTS di Jakarta Timur. Saya datang itu, kepala sekolahnya enggak ada. Alat-alat yang mau dinilah juga enggak ada. Saya tadi, Bapak akitasi sekarang, iya, Pak. Kalau akitasi sekarang, tanpa Bapak, Bapak sekarang gimana? Di rumah. Dan makin dari tadi sekarang, dia tahu sekarang, di rumah dan sebagainya. Nah, itu jangan salah. Jangan salah. Jangan juga kalau kerjaan-kerjaan segini, ini hajat besar, ini bukan hajat fisik. Kalau hajat besar ini, tiba lah kita peduli kompak. Saya kan di sini, mau ada pagi, bener-bener kompak. Berambis. Ini, ini, loh. Apa, apa. Ini buku fisiknya ini. Jangan buku sekolah. Tiba tolong tarik buku fisiknya. Kalau di sini mana, ya, apa, ya, ribu. Dan ya, buku fisiknya. Kalau ini, mereka sudah. Itu membuat kita-kita ini selalu sebagai asesor nyaman. Senyumnya penuh dengan semangat. Tidak ada yang namanya berut, bisa makan. Senang-senang. Jadi, itu pun buat kesenangan buat sayang. Nah, kemudian, istilahnya, tadi dikatakan oleh Pak Haji Roja, Pak, Pak, gimana nih dan sebagainya? Didak coklat, dan tidak dilihat saja. Masa lulus enggaknya, nah, beliau lah yang ini. Tapi, apapun hasil kerja Bapak, kalau asesor sudah mengatakan seperti ini, Bapak sendiri sudah bisa mendapat. Tidak perlu ditebak. Oh, ini tidak perlu. Pak Haji Roja sudah mengatakan begini. Sudah bisa ditebak. Kalau saya memang tinggal ikutin saja. Walaupun, saya senior, senior kan jangan asal senang setiap orang. Tapi kan, misalnya saja, lebih mendalam, dia, karena beliau ini kan, mantan itu para sekolah. Kalau saya kan, guru, para sekolah cuma di swasta. Beda dengan beliau. Jadi, saya lebih berpengalaman. Nah, demikianlah Bapak-Ibu sekalian, apa yang pernah saya datang di sini, apa yang merasa sungguh di sini. Saya merasa berpengalaman. Merasa berpengalaman. Belum lagi sungguhannya, apa yang baru saya, sampai berpengalaman. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, tidak, apa, tidak tangan saya ini mungkin mengkampi Bapak-Ibu, karena, tidak bagi maaf pun, tapi tugas, bahwa itu, asesor, mau, tidak mau, suka, tidak suka, ya harus suka. Karena kami ini tugas. Tugas pun kalau tidak ditutupi oleh Bapak-Ibu, tidak dibantu oleh Bapak-Ibu, ya tidak mungkin, saya mencari-cari sendiri dan sebagainya. Itu Bapak-Ibu telah membantu kami, sehingga lancar semua pekerjaan. Hal ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang tidak ditekan, diharapkan. Bapak-Ibu.